I mean the horse capital of Australia, but I was yet to find a horse, so I thought I should hot-footed up to one of the horse studs and check out the beautiful, the beautiful. Heard you talking about looking for some horses, there's a bunch down here actually, which I've noticed in the paddock. Hi, Penner's. Welcome, welcome, welcome to Pen Story. Penner's, di konten kali ini, Pen Story bakal ngebahas kejadian dan peristiwa unik, lucu dan menarik dari dunia jurnalistik. Apa aja sih keseruannya? Semuanya udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar pen story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Diganggu Ibu Saat Siaran Seorang reporter televisi nggak jarang mendapat gangguan ketika melaporkan liputan secara langsung atau live. Mulai dari warga, hewan, hingga cuaca ekstrim merupakan tiga hal yang cenderung mengganggu profesi peliputan berita tersebut. Peristiwa gangguan saat sedang siaran juga dialami oleh seorang reporter bernama Miles Haris, tapi bukan gangguan yang menjengkelkan, melainkan ia malah diganggu oleh ibunya sendiri. Bahkan, sang ibu mengganggu anaknya tersebut saat melaporkan liputan secara langsung di pinggir jalan. Peristiwa unik ini diketahui terjadi di kota Columbus, Ohio, Amerika Serikat. Kala itu, Miles yang merupakan reporter salah satu stasiun TV swasta, tengah melaporkan hasil liputannya di pinggir jalan bersama seorang kameramen bernama D'Angelo. Miles pun tampak diganggu oleh ibunya sendiri saat melaporkan liputan secara langsung. Nggak hanya itu, sang ibu juga berhenti di tengah jalan saat melihat anaknya tersebut hingga menyapa Miles dari dalam mobil. Video ini sukses mencuri perhatian publik di media sosial, terutama di TikTok. Banyak keluarganet juga ikut tertawa saat menyaksikan reporter tersebut, malah diganggu ibunya sendiri ketika melaporkan liputan secara live. Itu agak mencuri. Ya, benar. Dia mengenai cari. Dia juga mengenai kepercayaan pertama kamu di Good Morning America. Hai, mom! Tidak, tidak. Ragil Mahardika Beberapa waktu lalu, Deddy Corbuzier mengundang pasangan gaye Ragil Mahardika dan Frederick Follett di podcast Youtubenya. Namun, hal itu menuai hujatan masyarakat. Lantaran Deddy Corbuzier dinilai mendukung LGBT karena mengupas kehidupan Ragil Mahardika dan Frederick Follett selama di Jerman. Bahkan dikabarkan, akun TikTok Ragil juga dibanit oleh pihak TikTok tanpa pemberitahuan apapun. Sosok Ragil memang cukup populer di kalangan remaja TikTok. Sebelumnya, Ragil bahkan sempat melakukan wawancara eksklusif dengan CNN Indonesia tentang situasi wabah COVID-19 yang terjadi di Jerman. Selamat malam, Mas Ragil. Ya, halo. Selamat malam, Mbak Dea. Selamat malam, Indonesia. Dan selamat sore waktu, Jerman. Selamat malam, Jerman. Dewa Petir Membaca Cuaca Paners, kamu suka nonton film produksi Marvel? Pasti tahu dong sama Dewa Petir Thor? Aktor Marvel, Chris Hemsworth, yang juga dikenal sebagai pemeran Thor, baru-baru ini tampil mengejutkan. Dia menggantikan presenter The Today Show, siaran lokal Australia yang ingin membacakan laporan cuaca di Australia. Chris tiba-tiba datang dari belakang presenter Lauren Phillips dan langsung menyala laporan cuaca sang reporter. Phillips awalnya bertanya kepada Chris apakah ia mau membawakan berita tersebut. Tanpa berlama-lama, Chris dengan persona khasnya langsung mengambil kertas dari Phillips dan membacakan laporan cuaca tersebut secara efektif dan efisien. Wah-wah, dapat laporan cuaca langsung dari Dewa Petir dong ya. Townsville, sunny, good, 28 as well. Sunshine Coast, shower or two, 22, sir. You forget Hobart, you're done. Doesn't have a single talent that guy. You're out. What a thrill that was, thank you. She's cool as a cucumber. Oh, she did. Bertemu Keluarga Mudik Mudik yang merupakan tradisi masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri memang memberikan banyak pengalaman dan cerita yang unik dan lucu. Seperti baru-baru ini dilansir dari akun TikTok Dunia Viral, terlihat seorang reporter dari Kompas TV sedang mewawancarai pemudik yang ternyata adalah keluarganya sendiri. Halo, sahabat Kompas TV. Saya Nipututris Nanda, salah satu reporter yang bertugas pada mudik 2022. Ternyata bukan hanya keluarga Indonesia saja yang saya liput dan menjadi bagian dari para pemudik, tapi ada keluarga saya juga yang ikut mudik di tahun 2022 ini. Hai, Assalamualaikum. Halo dong, halo. Halo, selamat siang. Oke, nih Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Iwayan Bambang Sutrisno. Iwayan Bambang Sutrisno, ya ya bapak saya sendiri ya. Dalam wawancaranya, reporter meminta sang ayah untuk mengenalkan diri dan menceritakan perjalanan mudiknya. Bapak Iwayan Bambang Sutrisno menyebutkan ia akan berangkat mudik dari Bandung menuju Solo. Ia mengira arus mudik akan macet, ternyata dalam perjalanan arus mudik berjalan lancar. Reporter berpesan kepada para pemudik untuk menjaga mata tetap segar, perut terisi, dan segala perlengkapan harus tersedia di dalam mobil agar perjalanan mudik nyaman. Ia juga mengakhiri wawancaranya dengan mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya yang telah menghampiri anaknya yang sedang bertugas dan mendoakan agar perjalanan mudik sehat dan aman. Banyak netizen yang menyukai video ini dan sebagian merasa terharu karena bagaimanapun siapa saja pasti mau berkumpul dengan keluarga saat hari besar tiba. Ternyata bukan hanya keluarga Indonesia saja yang saya liput dan menjadi bagian dari para pemudik, tapi ada keluarga saya juga yang ikut mudik di tahun 2022 ini. Hai, Assalamualaikum. Halo dong, halo. Halo, selamat siang. Oke, nih Pak, namanya siapa Pak? Nama saya Iwayan Bambang Sutrisno. Iwayan Bambang Sutrisno, iya ya, bapak saya sendiri ya, ini Pak Anda ya. Ternyata belum tahu. Mike Sinoda yang mana adalah seorang gitaris, vokalis, dan keyboardis Linking Park, ternyata adalah seorang penggemar game buatan Riot Games khususnya Valorant. Beberapa waktu lalu, di acara premier serial Netflix Arkane, Ledge of Legends yang diadaptasi dari game MOBA nomor satu produksi Riot Games yakni Ledge of Legends. Salah seorang reporter lapangan Twitch, O'Filly May menghampiri Mike dan mewawancarainya. O'Filly May melakukan wawancara sambil bermain-main dengan Mike di acara tersebut, melakukan joget aneh, dan mematikan kamera saat streaming langsung di Twitch. Lucunya, O'Filly sama sekali gak tahu bahwa pria yang ada di depannya adalah seorang musisi yang terkenal di seluruh dunia. Gimana ya reaksi dari reporter ini setelah tahu siapa yang diwawancarainya? PENERS, video kali ini sampai disini aja. Dunia jurnalistik adalah dunia yang penuh tantangan dan terkadang menguji adrenalin. Demi menyuguhkan berita terbaik dan berimbang kepada kita, seorang jurnalis akan rela meliput sebuah berita dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun kondisinya. Bravo Jurnalis Indonesia! Sampai jumpa di video selanjutnya, terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!